Intro Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria paruh bayah yang menemukan bayi di halaman rumahnya Dia dan istrinya lalu merawat bayi itu seperti anaknya sendiri Kyo Feng adalah nama yang diberikan oleh pasangan suami istri itu Dan sejak kecil mereka memasukkannya Kyo Feng ke perguruan Shaolin dengan harapan Kyo Feng dapat menjadi ahli kungfu yang hebat Sejak remaja Kyo Feng sudah menunjukkan bakat kungfunya Dia bergabung dengan geng Kaifang dan semua orang di sana sangat kagum kepadanya Waktu terus berlalu Kyo Feng muda kini telah dewasa dan dia menjadi pemimpin di Kaifang Suatu hari ada gerobulan biksu yang mampir di sebuah rumah makan Mereka membawa tahanan yang ditutupi oleh kain di gerobaknya Kyo Feng yang curiga langsung membuka kain itu dengan sumpit Melihat itu si biksu menotok kembali tahanannya dan Kyo Feng langsung menghampiri biksu tersebut Kyo Feng bertanya kepada biksu tentang arti dari belas kasih Karena sejatinya seorang biksu haruslah berbuat demikian Tapi mengapa perbuatannya malah berbanding terbalik dengan sifat kasih seorang biksu Biksu itu pun mengelah dengan berkata dia berbuat itu demi kebaikannya sendiri Agar dia dapat berubah dan memutus rantai rekarnasinya yang buruk Kyo Feng berkata dia bersedia membayar semua makanannya Asalkan si biksu itu meninggalkan tahanannya Disini tentu saja si biksu menolak dan memilih untuk berbaku hantam Beberapa anak buah si biksu menyerang Kyo Feng Tapi dengan mudah dia mengalahkannya Melihat anak buahnya dikalahkan Si biksu pun langsung turun tangan menghadapi Kyo Feng Sang biksu menyadari bahwa Kyo Feng bukanlah orang lemah Dia lalu mengeluarkan elemen api dari tangannya Pertempuran pun semakin sengit Dan Kyo Feng menutupnya dengan jurus 18 tapak penakluk naga Perjalanan Kyo Feng baru saja dimulai Saat ini dia adalah ketua kelompok Kai Fang Sebuah geng pengemis terbesar dari dinasti Song Mereka pun berkumpul di suatu tempat Tapi tiba-tiba ketua Bai mengatakan bahwa Kyo Feng adalah seorang pengkhianat Semalam wakil ketua Mang tewas terbunuh dan istrinya melihat Kyo Feng lah yang membunuhnya Dia juga menunjukkan sebuah surat peninggalan suaminya yang berisi kewaspadaan terhadap Kyo Feng Kyo Feng berusaha membela diri Tapi semua sia-sia Salah satu tertua di sana juga berkata bahwa sebenarnya Kyo Feng berasal dari Kitan Dan semua orang tahu bahwa Kitan adalah musuh bebuyutan dinasti Song Di tengah perdebatan datanglah tetua Su Dia menjelaskan bahwa Kyo Feng berasal dari Kitan Bahwa dahulu saat perang terjadi ada sepasang suami istri dari Kitan yang tersesat Dia menggendong bayi dan tewas mengenaskan Lalu seseorang dari negeri Song merawatnya Dan ketika dewasa anak itu masuk ke geng Kaipang Berkat kekuatannya dia diangkat menjadi ketua geng dan itu adalah Kyo Feng Pemimpin dari geng Kaipung terdahulu Lalu membuat surat yang berisi kewaspadaan terhadap Kyo Feng Dan surat itu lalu diberikan kepada wakil ketua Mang Kyo Feng pun terpojok dengan semua fitnah yang menimpanya Tapi dia juga tidak bisa membela diri Ketua Bai lalu menanyakan pendapatnya untuk mencopot posisi Kyo Feng Tapi sebelum itu mereka juga harus taat kepada hukum Karena saat ini Kyo Feng masih ketua geng mereka Maka siapa saja yang menentangnya harus tunduk pada hukum pisau Di saat salah satu tetua andang mengambil pisau Kyo Feng menghalanginya dan mendahulunya Kyo Feng berkata aku tidak ingin bertarung Dan biarlah hukum pisau ini diterima olehku seorang diri Kyo Feng juga menyerahkan pedangnya Dan dia bersumpah akan menyelidiki semua fitnah yang diterimanya saat ini Di sisi lain ada sekelompok orang yang mengawasinya dari kejauhan Dia adalah Tuan Murong dan para pelayannya Murong lalu memerintahkan Azu seorang wanita oriental Untuk pergi ke Shaolin agar mencuri salah satu teknik bertarung di sana Kyo Feng yang saat ini bukan lagi ketua Kaipang Lalu pergi ke kampung halamanya Dan berniat ingin mengunjungi orang tua angkatnya Setelah sampai di rumahnya Kyo Feng sangat tergejut melihat orang tuanya sudah bersimbah darah Sebelum Kyo Feng mendapatkan jawaban tentang siapa dirinya yang sebenarnya Tiba-tiba datang dua orang desa yang hendak mengambil hasil panen Tapi mereka terkejut melihat kondisi orang tua Kyo Feng Dan menuduh bahwa Kyo Feng lah yang melakukannya Mendengar itu Kyo Feng sangat emosi Tapi dia berusaha untuk tetap tenang Karena dia tidak ingin menyakiti orang-orang Lalu Kyo Feng pergi memakamkan kedua orang tua angkatnya Setelahnya Kyo Feng mendatangi Shaolin Dia ingin menanyakan jati dirinya kepada sang guru Namun gurunya hanya terdiam Dan Kyo Feng sangat terkejut karena sebenarnya gurunya sudah tewas Tiba-tiba ada orang yang melihat kejadian itu Dan dia menyebarkan berita bahwa Kyo Feng lah yang telah membunuh sang guru Orang-orang pun berdatangan Tapi Kyo Feng berhasil melarikan diri Kyo Feng melihat ada seorang yang bersembunyi di sebuah ruangan Dengan kecepatannya Kyo Feng berhasil menangkap orang tersebut Yang ternyata orang itu mencuri kita ke naga dalam milik Shaolin Orang-orang pun berdatangan Kali ini Kyo Feng dituduh membunuh sang guru Dan mencuri kitab Shaolin Salah satu tetua tak terima dengan tindakan Kyo Feng Dan dia pun menyerang Kyo Feng Dengan jurus tapak besi Kyo Feng menahan jurus tersebut Tetua dan pencuri itu terpental karena efek dari benturan energi Dan terbonggarlah bahwa sebenarnya pencuri itu seorang wanita bernama Azu Dan dia adalah orang yang diperintahkan murong sebelumnya untuk mencuri kitab Shaolin Kyo Feng lalu membawa Azu yang terluka pergi meninggalkan Shaolin Kyo Feng berusaha menyelamatkan Azu Dengan menyalurkan energinya ke tubuh Azu Untuk mengeluarkan efek jurus pada tubuhnya Kyo Feng sangat merasa bersalah kepadanya Karena dirinya lah Azu menjadi terluka Kyo Feng lalu mendengar ketukan-ketukan dari anggota Kaipang Itu adalah sebuah isyarat pengumuman yang hanya diketahui oleh anggota Kaipang saja Dia mengetahui akan ada pertemuan besar di suatu tempat Dan kemungkinan Dewa Tabib hadir dalam pertemuan tersebut Kyo Feng lalu bergegas menuju tempat tersebut Karena bagaimanapun Azu harus diselamatkan Malam pun tiba Kyo Feng memutuskan untuk beristirahat Tapi dia tidak bisa tidur sama sekali Azu pun terbangun dan menghampiri Kyo Feng Kyo Feng bertanya kepada Azu Seandainya aku adalah orang Kitan Apakah kau akan menganggapku orang jahat? Azu menjawab Aku tidak peduli kau orang Kitan atau dinasti Song Di mataku kau adalah orang yang baik Kyo Feng merasa senang Karena ketika tidak ada orang yang percaya dengannya Azu ada di sampingnya dan memihak kepadanya Tiba-tiba Azu pingsan Terlihat kondisi Azu yang kian memburuk Kyo Feng lalu tancap gas menuju tempat pertemuan Singkat cerita mereka pun tiba Para pendekar pun keluar menyebut Kyo Feng dengan gemuruh amarah Kyo Feng menjelaskan bahwa maksud kedatangannya Adalah untuk menemui Dewa Tabib Dan berharap dia bisa menyelamatkan Azu Akan tetapi hanya cacian yang terima oleh Kyo Feng Dari arah belakang Dewa Tabib datang Dia bernama Su Di saat suasana mulai memanas Tabib Su memeriksa keadaan Azu Dia mengetahui bahwa Azu terkena efek dari jurus tapak besi Dia juga mengetahui bahwa Kyo Feng telah menyalurkan tenaga dalamnya Jika tidak Azu tidak mungkin hidup sampai sekarang Su bisa menolong Azu Tapi karena dia dibawa oleh Kyo Feng Su lalu menjadi enggan menolongnya Karena bagaimanapun Kyo Feng adalah pengkhianat Nyonyama lalu menyarankan Kyo Feng untuk menukar nyawanya dengan Azu Kyo Feng sebagai pria sejati pun menerima tawaran tersebut Azu memohon kepada Kyo Feng untuk tidak memperdulikannya Tapi Kyo Feng adalah orang yang teguh pendiriannya Kyo Feng lalu menawarkan minum bersama Dan itu menjadi minuman pemutus tali silaturahmi Barang siapa yang ingin merangkut nyawanya Maka majulah dan minum bersama dengannya Begitupun ikatan di antara mereka akan terhapus Dan mereka bisa bertarung sepuasnya Tak disangka semua orang yang hadir minum bersama Kyo Feng Termasuk orang-orang yang dahulu pernah berjuang bersamanya Dan mereka pun menyerang Kyo Feng dengan membabi buta Kekuatan Kyo Feng memang sangat mengagumkan Para senior tak mau ketinggalan Mereka pun bertarung bersama mengikuti irama lagu Keep Smile Kyo Feng mengeluarkan tenaga dalamnya dan mereka pun terpental Di sisi lain Azu ditahan oleh Nyonyama Kyo Feng pun langsung berlali menyelamatkannya Tapi tiba-tiba dia digigit oleh Dewa Tabib Kyo Feng yang terluka berjuang mati-matian demi menyelamatkan Azu Namun Azu terus berkata Tinggalkan saja aku Tapi Kyo Feng tetap gagah membela satu-satunya orang yang masih percaya kepadanya Tiba-tiba orang yang menyelamatkan Kyo Feng Orang itu merawat Kyo Feng Namun Azu dibawa oleh Xu yang berkenan mengobatinya Seiring berjalanannya waktu Kondisi Kyo Feng dan Azu mulai membaik Dan orang yang menyelamatkan Kyo Feng pergi Di saat Kyo Feng mulai tersadarkan Azu yang menyamar menjadi Dewa Tabib Menyuruh orang pergi mencari Azu yang melahirkan diri Dewa Tabib yang asli pun keluar Dan langsung tanpa basa-basi Azu menikamnya Di sisi lain Kyo Feng yang sudah pulih Langsung pergi mencari keberadaan Azu Dan mereka pun akhirnya bertemu Kyo Feng berniat mencari jati dirinya Dia tidak peduli jika dia bangsa Kitan maupun bangsa Song Mereka berencana setelah Kyo Feng menemukan jati dirinya Dan Azu bertemu dengan orang tuanya Kyo Feng berniat mundur dalam dunia perbakuhan taman Dan pergi keluar tembok membuka lembaran baru Kyo Feng dan Azu pergi ke kota Jinho Di sana Kyo Feng mendapati informasi Bahwa orang yang membunuh orang tuanya adalah Duan Zenchun Dan saat ini dia berada di Chingu Dalam perjalanan Kyo Feng melihat ada orang yang berkelahi Kyo Feng menyelamatkan orang itu Ketika ada panah beracun yang akan mengenainya Orang itu pun berterima kasih kepada Kyo Feng Dia lalu bertanya apa tujuannya datang ke Jinho Kyo Feng menjawab Dia sedang mencari orang yang bernama Duan Zenchun Dan kebetulan sekali Orang yang ia selamatkan adalah Duan Zenchun Zen adalah pangeran di Jingho Dan dia mempersilahkan Kyo Feng untuk menginap di sana Orang yang berkelahi tadi sebenarnya adalah keluarganya Tapi Zen tidak mengenali bahwa itu putrinya Karena dia mempunyai selir begitu banyak Sampai lupa siapa saja anaknya Dan wanita itu bernama Azzy Azzy lalu pergi mendatangi Zen Dengan niat untuk mengembalikan kalung Azzy Yang terjatuh saat bertarung Tapi dia tidak sengaja mendengar percakapan mereka Dan mengetahui kebenaran bahwa dirinya dan Azzy Adalah kakak beradik Perasaan Azzy tak menentu Dia senang karena telah mengetahui orang tuanya Tapi dia juga sedih Karena nanti malam Kyo Feng berniat membunuh Zen ayahnya Azzy telah mencoba menenangkan Kyo Feng Yang sedang diselimuti amarah Tapi dendamnya sudah tidak bisa ditahan lagi Kyo Feng lalu mencari Zen Dia langsung menyerang Zen dengan tenaga dalamnya Tapi apa yang terjadi Orang yang diserang Kyo Feng Sebenarnya adalah Azzy Dia sengaja menyamar sebagai Zen Karena dia tidak ingin Kyo Feng membunuh ayahnya Zen lalu menjelaskan semuanya Bahwa 30 tahun yang lalu Dia berada di Dalih Dan Tia tidak mungkin membunuh orang tuanya Mereka lalu sadar bahwa Kyo Feng hanya dimanfaatkan untuk membunuh Zen Kyo Feng yang murka langsung mendatangi ketua Bai Karena dia adalah orang yang telah memanfaatkannya Dia juga orang yang telah memfitnah Kyo Feng Dan itu dilakukannya untuk menghancurkan dinasti Song Ketua Bai Ketua Bai bekerja sama dengan Murong untuk melakukan hal itu Murong pun datang Dia langsung memanah ketua Bai Murong adalah dalang dibalik semuanya Dia menghasut ketua Bai Untuk memfitnah Kyo Feng Karena Kyo Feng adalah orang terkuat di Kaipang Dan melumpukannya sama saja dengan menghancurkan dinasti Song Kyo Feng keluar dan menghadapi prajurit Murong Murong merayu Kyo Feng Dia berjanji akan mengangkatnya menjadi pejabat di kerajaan Yan Tapi Kyo Feng pun lebih memilih mati Daripada harus tunduk kepadanya Azi pun datang membantu Kyo Feng Dan dia memberikan pedang pusaka ayahnya kepada Kyo Feng Singkatnya semua prajurit telah dikalahkan Dan Murong akhirnya turun tangan Lalu Murong keluar untuk memancing Kyo Feng ke suatu tempat Ternyata orang-orang dari dinasti Song telah dihabisi oleh Murong Melihat itu Kyo Feng murka dan mereka pun beradu tenaga dalam Kyo Feng Kyo Feng terpental dan hampir tidak sadarkan diri Tapi dia teringat pesan gurunya Jika pendekar harus berpegang teguh pada pendiriannya Kyo Feng terbangun dan menghabisi Murong Pertempuran pun berakhir Kyo Feng lalu pergi keluar tembok sesuai dengan keinginannya Dia membawa Azu bersamanya untuk memakamkannya di sana Di sisi lain Murong telah berhasil diselamatkan oleh Murong Bo Dan Sio Yun San pergi ke tempat di mana dia diserang dahulu Dalam ingatannya dia dan istrinya diserang oleh pendekar Istrinya pun tidak bisa diselamatkan Dan dia terpaksa meninggalkan anaknya di sana Ternyata Sio adalah ayah dari Kyo Feng Dan dialah orang yang telah menghabisi orang tua angkat dan gurunya Kyo Feng Tak lama kemudian datanglah Murong Bo Dan dengan begitu film pun tamat Itu dia alur cerita dari film Sakra 2023 Bagaimana menurut kalian? Pesan apa yang bisa kalian ambil dari film ini? Tulis di kolom komentar ya